Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Leo dan welcome back to my channel Oke Leo, ketemu lagi bersama Nova disini Hari ini kita akan kembali mereview seputaran dunia badminton ya Bagi kalian yang belum subscribe channel Nova Eka Saputra Silahkan di subscribe dulu biar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari Nova Eka Saputra seputaran dunia badminton ya Dan yang sudah subscribe terima kasih, selamat bergabung ya teman-teman ya Dan bagi yang suka dengan video ini silahkan di like videonya dan di share ke teman-teman ya Kalau kalian ingin mendukung kita untuk terus bertumbuh dan maju terus ke depan, ke atas Pokoknya maju ya, maju dan naik ya Oke, hari ini bagi para penggemar senar Yonex ya, bukan penggemar ya Karena senar Yonex ini banyak sekali yang pakai Jadi Yonex sudah dibikin gebrakan, terobosan terbaru ya Jadi tidak mau kalah dengan para pesaing-pesaingnya ya Dia ngeluarin senar X-Gold 63 Oke, X-Gold 63 Senar pertama dari Yonex dengan tebal 0,63 mm Ya, tidak mau kalah sama pesaing-pesaingnya ya Karena leaning sudah ada nih, senar tebalnya 0,63 Kizuna ada 0,63 Terus Victor ada, PPS 63 Terus, apa lagi nih? Lining, Victor, Kizuna, pokoknya ada semua ya Yang tebalnya 0,63 Cuma Yonex yang tidak ada Dan akhirnya mereka bikin ada Akhirnya X-Gold 63 ya Oke, kita hari ini akan bahas senar ini secara menyeluruh Dan kita juga sudah pakai senar ini ya Mungkin 2 hari yang lalu sudah kita pakai Hasilnya juga nanti aku kasih tahu di akhir video ya Kita untuk review dulu di sekarang ini Oke, dan hari ini juga akan aku pasang Di raket Mizuno X-YST-03 ya Oke, ini X-YST-03 Kemarin juga aku pakai raket ini Untuk tester ini ya Dan nggak sempat bikin reviewnya Ternyata ada lagi yang beli ya Dan kabar gembiranya lagi Ini adalah pelanggan pertama kita di Tokopedia Kita baru buka akun Tokopedia kemarin Terus bikin upload video Eh, upload video upload barang itu baru sedikit juga Dan ada yang beli Kaget juga ya pas nonton MotoGP tadi malam Ada yang beli jam 12 malam loh ya Jadi check out Oke, terima kasih Mas Yosi yang ada di Malang Sudah jadi order pelanggan pertama kita di Tokopedia Jadi kalau kalian mau belanja raket Lebih amannya sih di Tokopedia Kalau menurutku loh ya Menurutku loh ya Menurutku loh ya Karena di aplikasi sebelah itu banyak kejadian Contoh barangku kemarin itu hilang ya Barang kita itu hilang Terus nggak sampai ke pengiri Nggak sampai ke pembeli Terus juga di aku juga nggak sampai Sudah hampir 1 minggu 2 mingguan gitu ya le ya Dan kita ajukan proses dan macam-macam Macam-macamnya itu Ternyata barangnya rusak Ya, 2 minggu rusak itu hancur banget ya le ya Dan ya, begitu Dengan packing kita yang sudah sesuai standar mereka Sesuai SOP ya Katanya kemarin itu kan Nggak sesuai SOP Kita bikin sesuai SOP Dari ekspedisi tersebut Tapi tetap lupas tanggung jawab Teman-teman ya Seperti biasa Dan akhirnya itu Aku dikasih pocer 300 ribu Dan pelangganku dikasih pocer 300 ribu juga Harga raketnya 550 ribu teman-teman Buat apa aku pocer? Aku ini mau jualan Bukan untuk belanja ya Jadi ya sudah lah Jadi pusing ya Kalau di Tokopedia kan ada asuransinya Kalau terjadi kerusakan barang Dan kehilangan barang Kita akan diganti penuh sama Pihak asuransi tersebut ya Biaya asuransinya pun nggak mahal amat Ini aja asuransinya sekitar 7 ribu ya Harga 1,8 aja Asuransinya cuma 7 ribu Mungkin kalau yang harga 500 ribuan Paling 2 ribu, 3 ribu Tapi kita lebih safety gitu loh ya Oke, sekedar gitu aja Alasan gue kenapa aku buka di Tokopedia juga Kata teman-teman Kata seller-seller yang lain Mending di Tokopedia Kalau untuk raket Karena lebih safety Dan lebih ada insuransinya Gitu aja Asuransinya ya Jadi nggak ada alasan lain Tidak ada memihak Memojokan yang satu Memojokan yang satu Nggak ada Semua bagus untuk jualan Ya, Shopee juga Banyak peminatnya Ya, banyak Banyak ininya Banyak yang beri di sana juga Ya, di Tokped Agak kecil Tapi lebih safety Gitu aja Karena Ya Nggak tahu juga persaingan bisnis mereka Kita cuma penjual ya Oke, maaf Panjang lebar ya Kita Membahas masalah itu Sedikit pengalaman Jadi kita akan bahas langsung Senar X-Bolt 63 Ya Ini bakal viral ya Bakal viral Bagi para pecinta Senar badminton Yang High-end Atau yang Duitnya banyak ya Karena harganya Seratus ribu Ya, seratus ribu lebih Pokoknya ini ya Nih Seratus ribu ya Kemasannya Kemasannya kayak gini Kayak Yonex terbaru yang serinya Skyart ya Skyart Tapi Skyart itu Kurang laku Kurang laku Karena Tebalnya 0,68 Kurang laku Dan Ya, susah untuk bersaing Di Senar-senar lainnya ya Dan Senar X-Bolt 63 ini Aku yakin Bakal rame banget Karena speknya gahar banget Ya, Leo Gahar banget nih Dan Ya, walaupun harganya agak mahal Aku yakin Pasti akan rame Ya Oke, kita coba langsung X-Bolt 63 Di Spesifikasinya dulu ya Kalau untuk bungkus Ini sudah Ya, terbaru dari Yonex lah Pokoknya bungkusnya seperti itu Aku langsung ke spesifikasi aja Ya Tebalnya 0,63 Ya X-Bolt BG63 Tebalnya 0,63 Pasti ya Terus Disini ada Quick Repulsion Jadi senar ini Pantulannya gila abis Leo ya Pantulannya gila abis Pake Porsche Udah sampai belakang Tuh Flop kalian ya Jadi Ya, kalau kalian sudah merasa Powernya kurang Pake senar ini Jadi Dibantu oleh teknologi Jangan pake tenaga juga Tenaga sedikit aja Tapi Lebih Mantul Lebih jauh Pantulannya ya Kita dibantu oleh teknologi ya Tapi kita harus berani bayar Mahal 100 ribu ya Oke Quick Repulsionnya ada 10 Disini ya Ini ada nih ya Quick Repulsion Pantulannya itu ada 10 ya Nah, ini ya Durablenya disini ada 7 Kita belum bisa kasih Penilaian juga Karena baru pake 2 hari juga ya Dan temen-temen yang pake yang lain pun Baru Karena ini buat senar baru Jadi Gak ada yang tau juga Apakah sudah putus Belum putus Gak tau juga ya Bagaimana durablenya Bisa kita kasih tau durablenya Kalau udah 1 bulan 2 bulan pemakaian Dan dari seluruh temen-temen yang pake senar ini Kita kumpulkan Gitu ya Tapi untuk sekarang Kita gak tau durablenya Tapi ini 7 Tinggi ya Untuk sekelas senar tipe Dengan tebal 0,63 Dengan durable 7 itu tinggi Karena bagian 66 itu 5 Ultimax pun 5 Ini 7 Ya Tinggi banget Terus heating soundnya 10 Udah gue gak ragu ini Heating sound 10 10 ya Tinggi banget ya Sesuai Sesuai banget Nah terus disini shock absorption Getaran raket Dia nyerap getaran itu Cuma 7 Ya Kalau ultimax itu 9 atau 10 10 kalau gak salah ultimax ya Kalau ini cuma 7 Memang Ya Senar-senar yang tipis itu Lebih bergetar Ya Bergetar sedikit aja ya Tapi gak masalah sih Ngomong gitu doang ya Getar dikit Kalau gak bergetar gak asik deh Getar-getar dikit itu enak ya Blomnya Bergetar ya Raketnya bergetar Aku juga nyoba disini kemarin tuh Getar Getar sedikit aja lah gitu Kalau kita Powernya gede banget Tuh ya Pas nyemes tuh kayak Gek gitu ya Getar dikit aja ya Tapi Enak kok ya Masih enak Terus kontrolnya 10 Dapet ya Ini Kontrol power Sound Ajib pokoknya ya Untuk Durabilon Cuma agak getar dikit Tapi gak masalah Asik kalau di tangan Kalau getar-getar dikit ya Gue setuju nih Speknya gue setuju Jadi Yones tuh Kalau bikin spek itu Sesuai Reality Kenyataannya Gak asal Gak asal bikin gitu loh ya Ini Real banget nih ya Oke Sudah Sekarang kita lihat ke bahannya Materialnya disini Di bagian corenya itu Ada High Intensive Multi Lemon Nylon Oh sama aja kayak ultimate ya Nah di ordernya ada Special Branded Forget Fiber Nah ini yang terbarunya nih ya Kayak disini nih Special Branded Forget Fiber ya Itu yang terbaru ya Di bagian lapisan luarnya Oke dalamnya hampir sama aja Pakai Multi Lemon Nylon ya Oke Kita bongkar Senarnya ya Oke Pelan-pelan Wuh Padahal gue udah pasang kemarin ya Jadi senarnya itu Leo Kayak Apa ya Nah ini Kayak Gimana ya Hmm Kalau kayak ultimate Enggak Leo Kalau ultimate itu kan agak Bersisik ya Ini kurang bersisik Dia kayak Apa ya Mijuno Kalau di Mijuno itu MT63 Hampir sama kayak gini ya MT63 Nah Kalau di Senar Yonex itu Kayak apa ya ini ya Kayak Uh Apa ya Bingung juga nih Pokoknya Yah terbaru lah Gak ada kayak gini Kayaknya di Yonex ya Bentuk kayak gini nih Dia gak begitu bersisik ya Gak begitu bersisik Oke Oke Nah Ini Lihat Tipis banget ya Oke Jadi Kalian Kalau nyenar ya Gak usah Gak usah dikasih Ini Gak usah dikasih Kalau di mesin digital itu Gak usah dikasih Apa Apa ya 5% 10% Lupa Kokoknya Gak usah dikasih Apa sih Lupa Lupa Cepat putus Jadi saranku Bagi temen-temen yang mau nyenar Gak usah pakai Free Strike Mau pakai silahkan Tapi 5% aja Jangan 10% Nanti senarnya mau lower banget Di Senar Ya Kalau kalian sekali pukul Putus nanti ya Habis di Senar Jadi gitu ya Oke Kita akan pasang di SXC Pesanan Tokopedia Pesanan Tokopedia pertama kita Leo Aduh Bahagia banget ya Baru bikin Tokopedia Paginya Malamnya ada yang order ya Padahal Stok barang disana Masih sedikit Ya jadi kita Kita kasih beda stok nih Yang Sopi sama Tokopedia Kita kasih stok yang berbeda gitu ya Oke Kita akan pasang nanti Terus bagaimana Suaranya Gue kasih tau nanti disini ya Biar terpuas juga temen-temen ya Kalau untuk feelnya Dalam bermain Sesuai semua dengan Spek yang ada disini ya Control the best Revolution the best Smash the best Depend the best Sound the best Ya Cuma agak getar dikit Begitu Kalau getar wajar Karena senarnya adalah 0,63 Senar-senar tipis itu Gotar Leo ya Aku pake yang Rakyatku STXT03 Yang pake MZ63 aja Getar kok ya Wajar ya Wajar Oke Kita akan pasang dulu Senarnya Harap bersabar ya Mungkin Ini jam berapa ini Pagi kan Mungkin Agak sorean ya Aku rekaman lagi Karena banyak pekerjaan juga nih Untuk senarnya Oke Tunggu kita pasang ya Xbox 63 Leo Silahkan dipinang ya Keren Keren Oke Leo Akhirnya bisa nutut juga ya Leya Gue tek pertama rekaman tadi Jam 8 pagi Dan sekarang Sudah jam setengah 5 Mau jam 5 Ini Baru selesai ngerjain Raket Juno XYST03 Dengan senar Yonex X-Bolt 63 Ya Leya Dan masih banyak kerjaan lagi ya Leya Kita istirahat dulu Kita lanjut besok lagi ya Teman-teman Mohon maaf sekali ya Yang gak bisa kita kirim hari ini Kita kirim besok Nah Oke jadi ini raketku Ini raketku ya Ini raketku Ini yang kita senar tadi Ini raketku Sama ini dengan MZ63 27 LBS Dan ini Pakai senar X-Bolt 27 LBS juga ya X-Bolt 63 Yonex ya Suaranya beda banget Leo Beda banget ya Kebayangin dulu ya Oke Sekarang kita coba yang X-Bolt Garing banget Kalau X-Bolt ya Oke garing banget Dia kayak ini Tipe senarnya kayak Nano G98 Pokoknya ini Versi tipisnya Nano G98 Kayak gitulah Pokoknya feel-feelnya juga kayak gitu Bentuk senarnya juga kayak gitu Ditarik di mesin pun kayak gitu Pokoknya kayak Nano G98 Versi tipisnya Yaitu senar X-Bolt 63 Oke terima kasih yang sudah nonton Di video kali ini ya Salah kata Mohon maaf ya Leya Terus dukung terus channel Lopekasabutra Agar bisa bertumbuh Dengan cara subscribe channel Lopekasabutra Di like kalau suka videonya Dan di share ke temen-temennya Kalau Ya Kalau Kalau apa ya Kalau Ikhlas Menonton dan membantu kita ya Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Kita istirahat dulu Udah capek sekali Leo Lu tau gak Gue nyenar berapa raket 30 raket 30 30 Sendiri Ya Sendirian Upp Capek ya Sudah ya Sampai jumpa Upp 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 Upp